Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang di kejahatan kita yang ketiga, yaitu tentang sharing file antar komputer. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan Bapak-Ibu sekalian tentang bagaimana cara kita untuk bekerja lebih efisien dari perkantoran, terutama dalam hal sharing file antar komputer dan juga sharing printer. Jadi konsep sharing file pada dasarnya adalah aktivitas bagaimana kita membagi file atau kondisi file itu sendiri. Jadi ada tiga jenis, yaitu yang pertama sharing folder, sharing printer, dan sharing hard disk. Tetapi pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas dua mekanisme sharing file ini, yaitu sharing printer dan sharing folder. Sementara kalau saya di hard disk, kita membutuhkan beberapa tools. Nah, ada tiga file yang saya share. Kalau Bapak-Ibu buka AC1, pasti akan ada folder user. Terus Bapak-Ibu masuk folder user, ada AC16. Terus di situ ada folder satu nama dokumen. Bapak-Ibu bisa ambil di situ. Masuk ke BKD1, 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 BKD1. Nah, memang di atas itu kan terbaik kalau di bidang satu, pasti mereka akan pakai. BKD1, BKD2, di selanjutnya juga. Tetapi ketika pada, nanti ada settingannya lagi di rute utama. Itu yang kita bisa pakai supaya, dia bisa. Ini karena saya buat ke sejahat seperti yang bisa. Masuk yang lain, yang tidak di set. Itu dia. Itu dia. Masya, inilah yang kita harus, sebetulnya bisa semua. Oh, mungkin bisa. Karena kita sudah terhubung dalam satu jaringan. Nah, jadi selama ini kan kita semua perlu meluangkang kita bikin kondisi sejaman jalanan. Tapi, satu hal yang kita juga harus ikuti dengan kita sudah mengambil langkah ini adalah security. Kita harus, itu pun harus tidak bisa dianggap sepere. Karena, misalnya, orang yang mengerti, dia masuk saja ke S1, dia yang di atas, di atas, di atas, komputer, di atas, virus, semua bisa. Kayak begitu. Terima kasih.